Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki Di video saya kali ini sengaja menampilkan sebuah festival Wiwitan Yang dikelar masyarakat Dusun Gada Sumberagung Cetis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Nah diadakan lomba membuat berbagai upo ramping Yang ada dalam tradisi Wiwitan Yang diikuti peluwan kelompok baik ibu-ibu dan bapak-bapak Yang dilanjutkan dengan kirap keliling kampung Sahabat-sahabat tradisi Wiwitan Adalah sebuah tradisi untuk mengaturkan rasa syukur kepada Allah SWT Karena para petani diberikan hasil panen yang melimpah Dan semoga diberikan kelancaran saat mulai menanam kembali Sahabat-sahabat, upacara Wiwitan dikelar menjelang panen raya padi Yang biasanya dilakukan pada hari pasaran Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon Upacara tradisi Wiwitan ini Merupakan budaya yang adiluhung Yang terus dilesarikan oleh masyarakat adat Jawa Berbagai upo ramping yang dipersiapkan dalam tradisi Wiwitan Yaitu nasi uduk, sambel kepeng Ikan asin, suiran daging ayam Ditambah urap yang berasal dari daun dadap serp dan daun turi Ritual Wiwitan adalah sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi Sebagai sedulur sikap Dan Dewi Sri atau diwa padi yang mereka percaya menumpungkan padi sebelum panen Disebut sebagai Wiwitan Karena arti Wiwit adalah mulai Memotong padi sebelum panen Yang disebut bumi adalah sedulur sikap bagi orang Jawa Karena bumi dianggap sebagai saudara manusia yang harus dihormati Dan dijaga lestarinya untuk kehidupan Proses Wiwitan dilakukan di sawah Dan dipimpin oleh Mbah Kaum Atau orang yang tertua di kampung halamanya Mbah Kaum memulai prosesi dengan berdoa Lalu dilanjutkan dengan memotong sebagian padi Sebagai tanda padi sudah siap dipanen Tetapi sebelum Mbah Kaum datang Petani sudah menyiapkan peralatan yang dipakai Untuk tradisi Wiwitan Seperti kendil yang berisi air Ani-ani atau alat untuk memetik padi Bunga mawar, menyan Serta kain jari untuk memungkus hasil padi Yang sudah dipetik oleh Mbah Kaum Setelah ritual selesai dilakukan Biasanya petani membagikan makanan Yang sudah disiapkan kepada warga sekitar Setiap warga boleh mengikuti tradisi Wiwitan Tanpa terkecuali Dan memakan makanan yang sudah disiapkan bersama-sama Tradisi Wiwitan juga sebagai sarana warga desa Untuk menjalin hubungan silaturahim Satu dengan yang lainnya Makanan yang biasanya disajikan dalam tradisi Wiwitan Yaitu nasi gurih, ayam kampung, sayur nangka, kerupo, tahu tempe, teri, paye, serta jajan kecil Telur tonto yang biasanya dibungkus dengan daun pisang atau daun jati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!